Seorang driver ojek online atau ojol berinisial ZR 40 tahun menjadi korban pembunuhan oleh rekannya di kawasan Tambun, Selatan Kabupaten Bekasi pada Senin 27 Desember 2021. Diketahui pelaku yang berinisial C ini menikam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Diduga peristiwa ini berawal dari utang sebesar 100 ribu. Kaset Reskrim Polres Meritro Bekasi, AKBP Aris Timang mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang Jati Mulia, Tambun Selatan pada Senin 27 Desember 2021 malam. Aris mengungkapkan ketika itu tersangka mempunyai hutang kepada korban. Namun saat akan membayar justru korban marah kepada tersangka karena membayar dengan lama. Dikutip dari tribunjakarta.com, dari situ terjadi perkelahian antara tersangka dengan korban. Belum puas perkelahian tangan kosong, tersangka C rupanya pulang mengambil celurit di rumah. Korban mengalami luka sabetan celurit di bagian badan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha menolong. Namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan lantaran kehilangan banyak darah. Sementara untuk tersangka, ia sempat kabur seusai peristiwa pembacokan. Pihak kepolisian telah berhasil mengamankan tersangka utama berinisial C, serta satu tersangka lagi yang membantu menghantarnya saat mengambil celurit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!